Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? Alhamdulillah I am fine, thank you Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, PB3 dan 4 Ayo kita perhatikan slide berikut Ayo membaca Namaku buku Hai, namaku buku Aku berisi berbagai cerita dan ilmu Ceritaku tertulis di halaman-halamanku Aku senang jika kalian membacaku Bukalah aku dengan perlahan Letakkan aku di rak atau lemari buku Sering-sering membaca aku ya Sekarang ayo kita mengamati Lani senang membaca berbagai bacaan Banyak bacaan yang Lani baca Lani membaca buku cerita Majalah Buku pelajaran Dan yang lainnya Bacaan mana yang paling kamu sukai Ini adalah contoh bacaan-bacaan yang bagus Ini adalah koran Yang ini adalah buku cerita Siapa yang punya buku cerita di rumah? Oke Ini adalah majalah Gambar berikutnya adalah buku pelajaran Buku pelajaran apa ini ayo? Buku pelajaran matematika Yang terakhir adalah contoh komik Sekarang ayo kita membaca dan menulis Susunlah huruf-huruf di bawah ini Yang pertama ada huruf M, I, K, O, K Disusun menjadi kata komik Nomor 2 Ada huruf R, A, N, A, K Disusun menjadi kata koran Jempat Good job Nomor 3 Huruf H, A, L, A, C, A, M Disusun menjadi kata majalah Yang keempat Huruf U, B, U, K, T, A, R, I, C, E Jadi kata Buku cerita Sekarang Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada Gambar-gambar pada buku cerita disebut ilustrasi Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini Cerita apa ini ya? Ini cerita si kancil dan buah ya Tiba-tiba kancil kaget Di hadapannya ada buaya Dia akhirnya berpikir keras Bagaimana caranya ya aku biar selama dari buaya-buaya itu Ayo buaya Sekarang kalian harus berbaris yang rapi Aku akan menghitung berapa jumlah kalian Ayo, ayo, ayo Gambar berikutnya Akhirnya si kancil mau pati punggung buaya satu bersatu Satu, dua, tiga, hop Sampai di pinggir sungai Si kancil bilang apa ya? Terima kasih buaya Kau telah membantuku menyebrang sungai Kata si kancil Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya Ujar kancil Ujar kancil Alhamdulillah Sekarang ayo kita berkreasi membuat buku harian Membaca buku harian sangat bermanfaat Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan Kita juga dapat menuliskan perasaan Apa kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian Biaslah halaman depan buku harianmu Tulis kegiatanmu dalam buku harian Ini contohnya Deng dong Sekarang apa aja yang harus kita siapkan untuk membuat buku harian? Yang pertama Kertas HVS dua lembar Spidol warna-warni Yang berikutnya adalah jadwal kegiatan kalian sehari-hari mulai pagi sampai malam hari Cara membuatnya Kertas HVS dua lembar dilipat menjadi dua Kemudian dipotong menjadi empat lembar Sesudah itu lipat menjadi buku kecil Di start plus ujungnya Halaman depan menjadi cover Dan diberi judul Serta nama dan kelas Halaman berikutnya dibuat menulis jadwal kegiatan sehari-hari Mulai pagi sampai malam hari Oke anak-anak selamat mencoba di rumah Goodbye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good Morning student Good luck Selamat belajar Jangan lupa pesan ustadz ya Yang pertama Don't forget to pray on time Sholat tepat waktu Nomor dua Don't forget to read holy Quran Rajin membaca Al-Quran Yang ketiga Don't forget to obey your parents Hormati patuh pada orang tua Yang keempat Don't forget to study at home Rajin belajar di rumah And yang terakhir Kelima Be careful Hati-hati Jika keluar rumah Harus pakai masker See you Goodbye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tung Tung